A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Demi Al-Quran yang penuh hikmah, Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul Yang berada di atas jalan yang lurus Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum Yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan Karena itu, mereka lalai Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka Karena mereka tidak beriman Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka Lalu tangan mereka diangkat ke dagu Karena itu, mereka tertengada Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat Dinding Dan di belakang mereka juga sekat Dan kami tutup mata mereka Sehingga mereka Tidak dapat melihat Dan sama saja bagi mereka Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka Atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka Mereka tidak akan beriman juga Sesungguhnya Engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan Dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Walaupun mereka tidak melihatnya Maka berilah mereka kabar gembira Dengan ampunan dan pahala yang mulia Sungguh Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan Dan segala sesuatu Kami kumpulkan Dalam kitab yang jelas Lauh Mahfuz Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka Yaitu penduduk suatu negeri Ketika utusan-utusan datang kepada mereka Yaitu Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan Lalu mereka mendustakan keduanya Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga Maka ketiga utusan itu berkata Sungguh Kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu Mereka penduduk negeri menjawab Kamu ini hanyalah manusia seperti kami Dan Allah Yang Maha Pengasih Tidak menurunkan suatu apapun Kamu hanyalah pendusta belaka Mereka berkata Tuhan kami mengetahui Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusannya Kepada kamu Dan kewajiban kami Hanyalah menyampaikan perintah Allah Dengan jelas Mereka menjawab Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu Sungguh Jika kamu tidak berhenti menyeru kami Niscaya Kami rajam kamu Dan kamu pasti akan merasakan siksaan Yang pedih dari kami Mereka utusan-utusan itu berkata Kemalangan kamu itu Adalah karena kamu sendiri Apakah karena kamu diberi peringatan Sebenarnya Kamu adalah kaum yang melampaui batas Dan datanglah dari ujung kota Seorang laki-laki Dengan bergegas dia berkata Wahai kaumku Ikutilah utusan-utusan itu Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu Dan mereka Adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Dan tidak ada alasan bagiku Untuk tidak menyembah Allah Yang telah menciptakanku Dan hanya kepadanyalah Kamu akan dikembalikan Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya Jika Allah yang maha pengasih Menghendaki bencana terhadapku Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali Bagi diriku Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku Sesungguhnya jika aku berbuat begitu Pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu Maka dengarkanlah pengakuan keimananku Dikatakan kepadanya Masuklah ke surga Dia laki-laki itu berkata Alangkah baiknya Sekiranya kaumku mengetahui Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku Dan menjadikan aku Termasuk orang-orang yang telah dimuliakan Dan setelah dia meninggal Kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit Kepada kaumnya Dan kami tidak perlu menurunkannya Tidak ada siksaan terhadap mereka Melainkan dengan satu teriakan saja Maka seketika itu Mereka mati Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu Setiap datang seorang rosul kepada mereka Mereka Selalu memperolok-olokannya Tidakkah mereka mengetahui Berapa banyak umat-umat sebelum mereka Yang telah kami binasakan Orang-orang yang telah kami binasakan itu Tidak ada yang kembali kepada mereka Dan setiap umat Semuanya Akan dihadapkan kepada kami Dan suatu tanda kebesaran Allah Bagi mereka Adalah bumi yang mati Tandus Kami hidupkan bumi itu Dan kami keluarkan darinya biji-bijian Maka dari biji-bijian itu Mereka makan Dan kami jadikan padanya di bumi itu Kebun-kebun kurma Dan anggur Dan kami pancarkan padanya Beberapa mata air Agar mereka dapat makan dari buahnya Dan dari hasil usaha tangan mereka Maka mengapa mereka tidak bersyukur Maha suci Allah Yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi Dan dari diri mereka sendiri Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui Dan suatu tanda kebesaran Allah Bagi mereka adalah malam Kami tanggalkan siang dari malam itu Maka seketika itu Mereka Berada dalam kegelapan Dan matahari berjalan di tempat peredarannya Demikianlah Ketetapan Allah Yang Maha Perkasa Maha Mengetahui Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan Sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir Kembalilah ia Seperti bentuk Tandan yang tua Tidakkah mungkin bagi matahari Mengejar bulan Dan malam pun tidak dapat mendahului siang Masing-masing beredar pada garis edarnya Dan suatu tanda kebesaran Allah Bagi mereka adalah Bahwa kami angkut keturunan mereka Dalam kapal yang penuh muatan Dan kami ciptakan juga untuk mereka Angkutan lain Seperti apa yang mereka kendarai Dan jika kami menghendaki Kami tenggelamkan mereka Maka tidak ada penolong bagi mereka Dan tidak pula Mereka diselamatkan Melainkan kami selamatkan mereka Karena rahmat yang besar dari kami Dan untuk memberikan kesenangan hidup Sampai waktu tertentu Dan apabila dikatakan kepada mereka Takutlah kamu akan siksa Yang dihadapanmu Di dunia Dan azab yang akan datang Akhirat Agar kamu mendapat rahmat Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan Datang kepada mereka Mereka selalu berpaling darinya Dan apabila dikatakan kepada mereka Infakanlah sebagian rizki Yang diberikan Allah kepadamu Orang-orang yang kafir itu berkata Kepada orang-orang yang beriman Apakah pantas Kami memberi makan kepada orang-orang Yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan Kamu benar-benar Dalam kesesatan yang nyata Dan mereka orang-orang kafir berkata Kapan janji hari berbangkit itu terjadi Jika kamu orang-orang yang benar Mereka hanya menunggu satu teriakan Yang akan membinasakan mereka Ketika mereka sedang bertengkar Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat Dan mereka juga tidak dapat kembali Kepada keluarganya Lalu ditiuplah sangka kala Maka seketika itu Mereka keluar dari kuburnya Dalam keadaan hidup Menuju kepada Tuhannya Mereka berkata Celakalah kami Siapakah yang membangkitkan kami Dari tempat tidur kami Kubur Inilah yang dijanjikan Allah Yang Maha Pengasih Dan benarlah Rasul-Rasulnya Teriakan itu hanya sekali saja Maka seketika itu Mereka semua dihadapkan kepada kami Untuk dihisap Maka pada hari itu Seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun Dan kamu tidak akan diberi balasan Kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu Bersenang-senang dalam kesibukan mereka Mereka dan pasangan-pasangannya Berada dalam tempat yang teduh Bersandar diatas dipan-dipan Di surga itu Mereka memperoleh buah-buahan Dan memperoleh apa saja Yang mereka inginkan Kepada mereka dikatakan Salam Sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang Dan dikatakan kepada orang-orang kafir Berpisahlah kamu Dari orang-orang mu'min Pada hari ini Wahai orang-orang yang berdosa Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Wahai anak cucu Adam Agar kamu tidak menyembah setan Sungguh Setan itu Musuh yang nyata bagi kamu Dan hendaklah kamu menyembahku Inilah jalan yang lurus Dan sungguh Ia syetan itu Telah menyesatkan sebagian besar Di antara kamu Maka apakah kamu tidak mengerti Inilah neraka jahanam Yang dahulu Telah diperingatkan kepadamu Masuklah ke dalamnya pada hari ini Karena dahulu Kamu mengingkarinya Pada hari ini Kami tutup mulut mereka Tangan mereka akan berkata Kepada kami Dan kaki mereka akan memberi Kesaksian Terhadap apa yang dahulu Mereka kerjakan Dan jika kami Menghendaki Pastilah kami Hapuskan penglihatan Mata mereka Sehingga mereka Berlomba-lomba Mencari jalan Maka bagaimana mungkin Mereka dapat melihat Dan jika kami Menghendaki Pastilah kami Ubah bentuk mereka Di tempat mereka Berada Sehingga mereka Tidak sanggup Berjalan lagi Dan juga Tidak sanggup Kembali Dan barang siapa Kami panjangkan Umurnya Niscaya kami Kembalikan dia Kepada awal Kejadiannya Maka Mengapa mereka Tidak mengerti Dan kami Tidak mengajarkan Syair Kepadanya Muhammad Dan bersyair itu Tidaklah pantas Baginya Al-Quran itu Tidak lain Hanyalah pelajaran Dan kitab Yang jelas Agar dia Muhammad Memberi peringatan Kepada orang-orang Yang hidup Hatinya Dan agar Pasti Ketetapan azab Terhadap Orang-orang Kafir Dan tidakkah Mereka melihat Bahwa kami Telah menciptakan Hewan ternak Untuk mereka Yaitu Sebagian dari Apa yang telah Kami ciptakan Dengan Kekuasaan kami Lalu Mereka Menguasainya Dan Kami Menundukannya Hewan-hewan itu Untuk mereka Lalu Sebagiannya Untuk menjadi Tunggangan mereka Dan sebagian Untuk mereka Makan Dan mereka Memperoleh Berbagai Manfaat Dan minuman Darinya Maka Mengapa Mereka Tidak Bersyukur Dan Mereka Mengambil Sesembahan Selain Allah Agar mereka Mendapat Pertolongan Mereka Sesembahan itu Tidak dapat Menolong mereka Padahal Mereka itu Menjadi Tentara Yang disiapkan Untuk menjaga Sesembahan itu Maka Jangan Sampai Ucapan Mereka Membuat Engkau Muhammad Bersedih Hati Sungguh Kami Mengetahui Apa yang Mereka Rahasiakan Dan Apa Yang Mereka Nyatakan Dan Tidakkah Manusia Memperhatikan Bahwa Kami Menciptakannya Dari Setetes Mani Ternyata Dia Menjadi Musuh Yang Nyata Dan Dia Membuat Perumpamaan Bagi Kami Dan Melupakan Asal Kejadiannya Dia Berkata Siapakah Yang Dapat Menghidupkan Tulang Belulang Yang Telah Hancur Luluh Katakanlah Muhammad Yang Akan Menghidupkannya Ialah Allah Yang Menciptakannya Pertama Kali Dan Dia Maha Mengetahui Tentang Segala Makhluk Yaitu Allah Yang Menjadikan Api Untukmu Dari Kayu Yang Hijau Maka Seketika Itu Kamu Nyalakan Api Dari Kayu Itu Dan Bukankah Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Mampu Menciptakan Kembali Yang Serupa Itu Jasad Mereka Yang Sudah Hancur Itu Benar Dan Dia Maha Pencipta Maha Mengetahui Sesungguhnya Urusannya Apabila Dia Menghendaki Sesuatu Dia Hanya Berkata Kepadanya Jadilah Maka Jadilah Sesuatu Itu Maka Maha Suci Allah Yang Ditangannya Kekuasaan Atas Segala Sesuatu Dan Kepadanya Kamu Dikembalikan Dikembalikan